Operasi pasar sebaku murah di Kabupaten Madiun di Serbu Warga. Selain untuk menekan inflasi, sebaku murah oleh dinas perdagangan setempat juga sebagai upaya menekan angka stunting pada anak. Ratusan warga Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, antri untuk mendapatkan sebaku dengan harga murah. Sejumlah warga rela antri berpanas-panasan sambil menunggu kiliran. Operasi pasar sebaku murah sebagai langkah untuk menekan inflasi di desa-desa terpencil di Kabupaten Madiun, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh ke pasar untuk mendapatkan harga sebaku murah. Di sisi lain, gelaran pasar murah ini juga bertujuan menekan angka stunting, di mana di desa ini terdapat 20 anak penyandang stunting. Sembako yang disiapkan di antaranya beras, minyak goreng, gula pasir, telur, mie instan, serta bawang merah dan bawang putih. Warga mengaku senang sebab dalam operasi pasar ini, selisih harga Rp2.000 hingga Rp3.000 lebih murah dibandingkan di pasaran. Selisihnya Rp2.000-Rp3.000, ada yang Rp1.000.000. Antrius, sebabu, buka, buka. Jokernya, 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 jokernya. Ya mungkin lama, saya sudah nomor 205. Ambil apa saja nanti? Minyak goreng, beras, telur, gula. Hari ini adalah operasi pasar ketiga ya, ini adalah khusus operasi pasar stunting ya, intervensi stunting atau penanggulangan stunting yang ada di 18 desa. Jadi Mbak Kur perlu beradaan khusus berkaitan stunting, jumlahnya akan lebih 20-an anak yang terdampak. Hari ini kita membawa tujuh ya, tujuh komoditas, lebih banyak dari biasanya, karena ini untuk yang terkeluh pengendalian inflasi dalam rangka antisipasi kenaikan BPM, diharapkan inflasi lebih terkendali dan tidak melampaui inflasi nasional. Sebelumnya pihak pemerintah desa telah menyediakan kupon belanja ke setiap rumah warga, sehingga warga yang datang langsung dapat menukarkan kupon belanja kepada petugas. Pada operasi pasar ini disiapkan beras 1 ton, minyak goreng 900 liter, gula pasir 900 kg, telur 250 kg, dan bawang merah serta bawang putih masing-masing 115 kg.